selamat menikmati 3 teman-teman bukan apa-apa karena rasanya juga enak dan murmer bisa dapet 10 ribu bisa dapet banyak nih teman-teman udah gitu lokasinya juga gak terlalu dilewati sama kendaraan umum jadi posisinya itu pas di gang buntu enak banget jadi bisa ngobrol berlama-lama di TKP kita tanya-tanya dulu ya ini sama si penjualnya nih nanya-nanya macem-macem pokoknya pesen 10 ribu udah dapet segini cukup lumayan ya tapi gak tau juga kalau misalnya di tempat teman-teman itu 10 ribu itu dapet berapa apakah ini kemahalan atau kemurahan pokoknya ini di Mampang udah cukup murah teman-teman gak akan lengkap kalau misalnya bakso gak kita racik sendiri bumbunya tambahin kecap tambahin saus tambahin sambal diaduk-aduk dicipin lagi ditambahin lagi bumbunya kurang garam kurang merica ya gitulah kalau misalnya ngebakso teman-teman ini adalah bakso pesenan si 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 teman-teman lagi nyobain gimana nih rasanya diracik dulu gak sengaja nemuin spot bakso di kelurahan ini teman-teman biasa lah kalau misalnya kulineran itu belusukan dulu baru dapet dan bakso di ganggang sempit itu emang lebih enak daripada bakso yang ada di mal percaya gak percaya tuh pokoknya berdasarkan lidah kita bakso yang ada di ganggang atau bakso kampung itu juara teman-teman daripada bakso yang ada di mal minumnya ini pesen es jeruk peres nih biar segar kombinasi yang asem pedes panas kemudian minumnya manis asem dingin pas banget tuh kombinasinya ini penampakan bakso nya ya udah diracik udah tinggal dikit lagi kalau mau jub itu gak pake mie teman-teman sayuran full dan gak lengkap kalau misalnya ngebakso tanpa kerupuk putih atau kerupuk kampung yang kayak gini itu udah kewajiban banget kerupuk putih ini udah legenda banget udah ikonik banget di masyarakat Indonesia ya entah itu buat camilan ataupun buat makanan di rumah teman-teman di warung-warung juga banyak pisat kalau kerupuk kayak gini sih dari kejauhan di seberang sekolah dasar ada salah satu tukang jualan yang dikerubungin banget nih teman-teman penasaran mengunjuk pengen tau apa yang dijual disana nanti abis bakso kita akan icip-icip kita akan kepoin apa sih sebenernya yang dikerubutin itu kita masih nikmati sisa-sisa bakso yang belum habis teman-teman dan ini adalah penampakannya nih hasil peperangan kita dengan bakso oh ternyata ada yang jual sate teman-teman sate SD nih ya kita nyebutnya sate SD aja ya karena jualannya juga diangkut sama memang-memang yang ada di depan SD kayak gini nih bumbu kacang klasik lah terus ini udah dibakar satenya teman-teman jadi kita tinggal beli aja langsung karena udah ada yang mateng tadinya mau bikin konten sekalian lihat gimana proses simasnya membakar satenya tapi ini juga masih kebagian nih proses gimana sih mas menyajikan pesenan yang kita pesen ada lontongnya juga ternyata ini adalah sate kikil dan sate usus teman-teman jadi bukan sate kambik ataupun sate ayam ini sate usus dan kikil ya ini adalah lontong yang kita pesen nih dan satenya juga lumayan dapet beberapa tusuk satu porsinya ini semuanya kita dapetin seharga Rp12.000 teman-teman tapi bisa juga di adjust di custom sesuai dengan uang yang kita bawa gak mungkin kan anak SD beli atau makan sebanyak ini teman-teman ini karena mengujuk makan berdua sama CC jadi kita pesen yang Rp12.000 nih udah siap udah akan kita nikmati setelah tadi makan baso ini adalah cemilan ya nih sengaja tadi makan basonya gak pake mie karena ngeliat banyak jajanan di depan SD dan ini kita bawa ke meja baso untuk kita nikmati si sate SD nya teman-teman dan rasanya ini ngingetin kita akan jajanan kecil waktu masih SD dulu teman-teman mirip banget karena jajanan SD ya kayak gini teman-teman rasanya pun gak kaya sate yang biasa kita dapetin setelah kita dewasa enggak bukan kayak gitu ini adalah sate yang khas banget rasanya waktu kita jajanan SD waktu kecil dulu kayak gini nih emang mirip-mirip lah rasanya oke sesi jajanan hari ini udah selesai kita balik lagi ke dapur ngapain aja waktunya nyambel teman-teman ada rawit galak ada terasi ada pokoknya perlengkapan bumbu-bumbu untuk nyambel itu udah ada pengen nyambel di hari libur ini pengen bikin masakan Sunda dan kebetulan juga ada jeruk nipis nih tume-tume-an lengkap banget jadi ini bikin seporsi aja langsung buat mangucup doang nih karena cece gak begitu suka sama sambelan versi mangucup jadi langsung aja kita bikin kayak biasa lah bumbu-bumbunya kayak gini nih mentahan aja gak perlu digoreng ini namanya sambel goang atau sambel apalah istilahnya ya pokoknya ini mentahan tinggal kita racik sesuaikan selera sendiri ada garam bawang merah sama rawit nih kita gerus habis itu gerusnya gak usah terlalu lembut teman-teman kasar-kasar aja lah tipis-tipis doang gerus tipis-tipis pokoknya tambahin ntar sama terasi sasetanya kayak gini nih gak usah terlalu banyak yang penting ada rasa terasinya itu udah bikin nafsu makan dan selera makan jadi lebih meningkat sedikit lah teman-teman nih kayak gini aja nih gak usah terlalu halus pokoknya teksturnya itu masih ada si rawitnya masih bawangnya masih kasar banget teman-teman gini nih kalau misalnya mau cukup menikmati hari libur teman-teman yang penting ada sambelan di dapur itu udah cukup udah bisa dinikmati liburnya nih ini adalah jeruk limau jeruk peres teman-teman bukan jeruk nipis ya ini adalah jeruk sambel pokoknya cukup setengahnya aja kita iris nih gak usah terlalu asem juga yang penting ada rasa seger-segernya di atas si sambelnya jadi ntar kalau misalnya dinikmati dengan nasi panas terus ada ikan asin jambal roti ada tempe goreng mantep banget nih teman-teman ada sensasi rasa pedes asem manis dan ada sensasi jeruknya langsung ke langkah berikutnya ada asin jambal roti yang nganggur di dapur teman-teman gak boleh disia-siain dong kita karyakan kita iris tiga nih biar cepat matang dan gorengnya juga gak usah pakai api yang terlalu besar cukup pakai api yang kecil gorengnya juga sebentar banget yang penting ikan asinnya itu agak sedikit matang tapi dalamnya ada sedikit lembut-lembutnya cukuplah nanti kita akan aduk dengan nasi panas dan tempe goreng teman-teman gimana-gimana-gimana lengkap banget kan nikmatin hari libur tuh cukup kayak gini aja kalau buat mau job sambelan ikan asin dan menu-menu Sunda masih kita aduk-aduk kita goreng kita liatin aja lah pantangin terus jangan sampai terlalu gosong nanti takutnya ikan asinnya terlalu keras teman-teman nih kayaknya udah hampir mateng udah sesuai dengan teksturi yang kita inginkan abis itu kita angkat ya kita angkat cukuplah segini aja kita angkat ngangkatnya juga susah banget nih agak-agak tricky oke udah kita berhasil angkat sekarang kita angetin nasinya pake kayak gini ya teman-teman ini klasik banget ini ngingetin kita akan rumah ibu di jaman dulu waktu kita masih kecil belum ada magic home jadi kita angetinnya kayak gini aja nih klasik ya jadi si nasinya itu berasa angetnya enak lah nanti kita akan nikmati barang masakan Sunda lainnya gas kita masukin dulu si nasinya nih kira-kira di rumah teman-teman masih masak kayak gini gak atau udah full ama magic home kalau misalnya di rumah teman-teman masih ada yang masak nasi pake kayu bakar pake sesepan istilahnya kalau orang Sunda itu emang klasik banget teman-teman si nasi itu aromanya itu bercampur dengan asep kayu bakar nikmat pisang itu namanya teman-teman ini kita kemarin nyobain teknik kayak gini lagi nih biar ngingetin kita akan masa lalu yang indah banget di rumah ibu gak usah terlalu lama cukup 10-15 menit ngangetin nasinya ini udah panas banget udah siap kita nikmati barang ikan asin jambal roti tempe goreng dan sambal racikan mang ucu kurang timun kurang lalaban tapi gak apa-apa kita nikmati aja apa yang ada teman-teman nah gini nih kita langsung gaskin makan untuk hari ini lanjut goreng ikan pindang pakai tepung terus di sebelah pojokan sana ada sayur nangka muda teman-teman nikmat pisang menikmati liburan di hari ini teman-teman ada sambelan ada ikan tepung terus ada sayur nangka muda mungkin sekian dulu ya konten dari kita hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati